Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan dimasukkan di lembaga wahabi Mengapa? Kalau anak saudara sekolah di sekolahnya wahabi Belajar di lembaganya wahabi Sebentar lagi anak saudara menjadi anak durhaka pada orang tua Na'udzubillah amin Durhaka saudara sama orang tua Di video ini beliau mengatakan bahwa Orang yang memondokkan anaknya Menyekolahkan anaknya Di lembaga-lembaga berpaham wahabi Itu nanti kemungkinan bisa menjadi anak durhaka Jadi ini memang suatu temuan Yang di beberapa saja Tidak semuanya Kalau mengatakan semuanya ini cukup naif dan kontroversi Seakan-akan setiap ada anak yang sekolah di yayasan berpaham wahabi Keluar-keluar menjadi anak durhaka Yang tidak semua Gus Saya memang Pernah dengar Pernah tahu Bahwa ada seorang anak yang Perilaku ke orang tuanya Tiba-tiba berubah drastis Gara-gara pemahaman wahabi Namun ketika di doktrin Menjadi anak durhaka hanya karena Belajar di pemahaman wahabi itu tidak Semuanya Ada juga anak-anak lulusan pondok Salafiyah aswajah itu ya Bisa membangkang ke orang tuanya dan segala macam Jadi mungkin tekanannya disini adalah bagaimana cara Diri sendiri pribadi ini menangkap ilmu Bisa jadi Ketika ada pemahaman ilmu yang radikal yang keras Ketika diri sendiri ini menerimanya Secara Gambelang Khawatirnya memang seperti itu Namun Ketika Diri Pada seseorang itu Bisa menelaah Mengkaji ulang Sekalipun itu dari pemahaman wahabi Ya tidak mungkin lah Rasa-rasanya untuk durhaka ke orang tua Kan wahabi juga ngajarin Berbakti ke orang tua loh Harusnya ngajarin kan Jadilah gak mungkin lah Wahabi ngajarin anaknya Untuk durhaka ke orang tua Gak mungkin lah Pasti diajari bagaimana cara Berbicara dengan orang tua Menasihiti orang tua Mengingatkan orang tua Toh Dalilnya sama kan Dari Al-Quran Seperti itu kan Sama kan dalilnya kan Gak mungkin lah Wahabi ngajarin Seperti itu Gak mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton